Upaya menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta Pusat terus dilakukan oleh Satgas Pengawasan Penanganan COVID-19 Kecamatan Johar Baru. Kawasan ini menjadi sasaran operasi kepatuhan peraturan daerah atau OKPRAIN sesuai surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta. Setelah Kota Jakarta Pusat dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19. Masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker langsung digiring ke lokasi penindakan untuk didata. Para pelanggar protokol kesehatan diberi pilihan sanksi yang harus dijalankan. Kebanyakan dari para pelanggar protokol kesehatan ini lebih memilih menjalankan sanksi sosial berupa membersihkan jalanan. Namun ada juga yang memilih membayar denda administrasi berupa uang sebesar 250 ribu rupiah. Alasan klasik seperti lupa membawa masker masih terlontar dari pelanggar. Padahal ancaman tertular virus corona di DKI masih ada. Di bulan belah hari ini ada kegiatan OKPED sesuai dengan arahan pimpinan. Di setiap hari jadi kita kegiatan OKPED sesuai dengan PSDB Transisi Pergub 51 Tahun 2020 tentang pelanggar masker. Jadi kalau yang tidak memiliki kala masker kita ketakan denda administrasi maupun sedikit sosial. Selain Kota Jakarta Pusat, Satgas Penanganan COVID-19 juga menyebut Kota Jakarta Barat masuk dalam 14 kabupaten, kota zanah merah tanpa perubahan selama 3 minggu berturut-turut. Lupa apa enggak bawa? Terus dengan dapat sanksi gini gimana bang ke depannya? Kapok enggak bang? Kapok enggak. Terus masker pake lagi bang? Berada di tarung ya. Carung di tarung ya. Baru di tarung ya. S Pastikan ke pintu di tarung ya. Terima kasih.